Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran akan pentingnya hidup sehat, masyarakat Kalibaru bergerak bersama dalam menjalankan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan ini dilaksanakan di Aula SMK Negeri Kalibaru dengan tema Cegah dan Waspadai Penyakit Tidak Menular yang menyoroti bahaya penyakit tersebut serta memberikan informasi dan langkah-langkah pencegahannya seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental. Bapak-bapak, Bapak-bapak, Saudara-saudara sekalian, saya ada flu hari ini. Makanya bus anas ini selalu orang yang berangkat dari daerah pemilihan di Gagawa Timur yang memangkili Bacang-Istawa 22-2, masyarakat sulit ikut flu. Makanya diadakan gerakan masyarakat hidup sehat. Pak Samusul ini perlu disehatkan kayaknya begitu. Dan saya tiga-dua kali telah disehatkan beliau ketika kami harus bersama-sama dengan beliau pada nomor satu ketika memilu 2014 dan 2019. Yang terpenting bagaimana dendengar sehat semuanya begini. Itu yang pertama. Yang kedua kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan kerahuan Bapak-bapak, Saudara-saudara, utamanya para niai, para tokoh masyarakat yang telah subi meluangkan waktu. Kami yakin kalau hari ini Bapak, Saudara-saudara telah subi meluangkan waktu pada saatnya akan sederhana menuangkan waktunya dan kesempatan untuk beliau. Karena beliau telah menuangkan waktu banyak kepada dendengar. Insya Allah, Saudara-saudara kami yang ada di Kali Baru, utamanya, kemudian di Bilembore, Gentek, dan Sempu, dan seterusnya. Sampai Monsonjo, mudah-mudahan tetap akan bersama dengan beliau. Kediatan ini merupakan bagian dari program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga. Dalam sambutannya, Haji Anastahir anggota DPR RI Komisi 9 mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit pernafasan menjadi ancaman krius bagi wajar-wajar yang paling lemas. Dengan masyarakat di jumlah sehat. Yang hari ini, teman-teman dari Kemenkes memilih tema waspadari penyakit tidak menular. Memang dalam beberapa tahun perang ini telah terjadi perubahan pola penyakit dimana mempercayai kenaikan angka kematian dan angka kesanitan dengan jumlah yang signifikan naik roket akibat penyakit tidak menular. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi banyak yang terjadi. Penyakit tidak menular itu tadi disampaikan lupa di rektur biasanya penyakit-penyakit berat disampaikan oleh nilu-nilu. Seperti strok kencing manis paru-paru gindal agar rotak itu penyakit-penyakit tidak berdua. Biasanya gawat kalau diobati biayanya mahal banget dan pengobatannya itu dalam jangka yang lama jadi tidak terjadi di sini. Ini mengakibatkan biayanya sangat mahal sehingga pemerintah itu cukup berat untuk mengawalkasikan anggaran kesehatan masyarakat jika masyarakat ini juga enak untuk mewaskan partai kesehatan yang ini. pemerintah itu diwajibkan secara kontinusional untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan setiap warga negara. Semen operasional jadi presiden ini diberi kewajiban diberi mandat untuk bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya setiap warga negara. Jadi tidak boleh ada rakyat yang terlantar kesehatan. Tapi pemerintah ini tetap berlantar karena dia tidak ada sementara pengobatan harus jalan diputar rotak kira-kira yang begitu. Dibuatlah BPJS itu, Pak. BPJS itu jaminan sosial kesehatan agar kita semua tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara tadi disampaikan bahwa tren penyakit tidak menulai penai. Yang tadi saya jelaskan, karakter-karakter penyakitnya seperti gawat, mahal, waktu panjang. Nah, supaya kita tidak perlu keluarkan duit terlalu banyak. Supaya negara, kesehatan, pemerintah ini tidak terlalu banyak di alokasikan di kesehatan. Karena penyakit-penyakit berat lagi lebih disebabkan oleh gaya huduk yang salah. Gaya huduk yang tidak sehat. Apa itu? Pertama, mau makan, Pak. Makan yang sehat, dengan gizi cukup, tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu hebat-hebat. Perbanyak makan sayur dan buah-buahan, ini penting, Pak. Sayur-sayuran hijau dan buah-buahan itu bisa menetralisir racun yang masuk dalam tubuh kita. Kita setiap hari minum obat, obat itu selalu mengandung racun. Zat-zat kimia yang masuk itu bisa menetralisir oleh konsumsi buah-buahan dan sayur-sayurnya. Yang kedua, kalau bisa, olahraga yang cukup, Pak. Yang penting dalam satu hari itu minimal bergerak tubuhnya secara peratur minimal 30 ribu. Syukur-syukur bisa satu jam. Kalau kita habis makan, makan daging apalagi itu adalah khas seperti kemarin. Lalu kita tidur. Itu adalah pola yang tidak sehat. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh, lalu kita tidur itu bisa mengendal. Jadi timbunan-timbunan lemak yang dalam cangkapan dan akan panjang akan merusak organokan tubuh kita. Makanya olahraga, habis makan daging apalagi itu, supaya terbakar itu emak-emak menjadi energi. Kalau masyarakat makannya baik, olahraga yang baik itu insya Allah, bukan bisa sehat masyarakat. Karena sumber penyakit itu cuma dua. Pertama perut ke rotak. Perut di dari manangan, di otak ke dari hidra. Kalau kita stres, terutama sakit. Supaya tidak stres, silahkan tubuh. Yang keempat itu, ini yang paling tidak disukai bapak-bapak. Tapi tetap harus saya sampaikan. Kalau bisa, bolehlah jangan lorong. Pasti tak suka. Eh yang kelima, yang paling. Kalau bisa, jangan minuman alkohol. Insya Allah, kalau ini dilakukan dengan disiplin. Insya Allah, kita akan hidup lebih sehat. Dan pemerintah akan lebih kecil untuk menyediakan anggaran untuk kesehatan masyarakat. Hukum masyarakat sehat-sehat. Oleh karena itu, gerakan masyarakat hidup sehat ini diinisiasi sebagai langkah preventif dalam mengurangi risiko penyakit. Jadi sosialisasi germas pada hari ini, kegiatan yang memang dari kementerian. Di mana juga hadir di PRRI yang memang berangkat dari daerah pemilihan tiga. Salah satunya, S.I. Anastogit tadi. Sebagaimana sudah disampaikan dalam penopalan-penopalan tadi, alhamdulillah semuanya baguslah. Dan dapat respon yang positif dari masyarakat kalibat. Di lemor, genteng, dan sekitarnya ada juga sebagian-sebagian kecamatan-kecamatan yang lain sampai di utara, sampai di konser. Ini sustansinya apa sesungguhnya? Dalam rangka gerakan itu membuat masyarakat sadar untuk hidup sehat. Karena kalau orang-orang tidak sadar dengan kesehatannya, maka akan berakibat. Tidak hanya kepada dirinya, juga akan berakibat kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Saya yang membuat selaku wakil rakyat dalam mengurusan gerakan masyarakat, saya bangga. Karena dengan seperti ini, masyarakat seluruhnya mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pengetahuan yang kemudian sadar untuk ke depan bisa hidup lebih sehat. Masyarakat saya yang terakhir, mari kita ikuti hidup sehat. Dengan demikian, masyarakat kalau mengikuti catah cara yang baik, insya Allah semuanya akan hidup sehat. Dan kemudian tidak hanya di dalam keluarganya, tetapi juga pada tata-tata di lingkungannya, di desanya, di kecamatannya, bahkan seluruh kekuatan banyaknya bisa hidup sehat. Haji Anastahir, anggota DPR RI Komisi 9, berpesan kepada peserta sosialisasi tentang pentingnya gaya hidup sehat, pola makan seimbang, olahraga teratur, menghindari merokok, serta mengurangi risiko penyakit tidak menulat. Kita memang secara rutin melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat, tidak hanya di Banyuwangi, tapi kalau saya di samping Banyuwangi juga ke situ Bondo, ke Bantukusuk. Dan itu saya lakukan selama empat tahun terakhir ini, mengajak supaya masyarakat terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat. Semacam germas itu apa itu? Ya, memang germas gerakan masyarakat hidup sehat. Kebetulan hari ini kan kita ambil tema soal waspadai penyakit tidak menulat. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan perubahan pola penyakit, di mana angka kematian dan angka kesakitan akibat penyakit tidak menulat. Jalanya biasanya penyakitnya berat, serius, berbiaya tinggi, dan kalau diobati itu memerlukan waktu yang panjang. Ya, misalnya penyakit kanker, misalnya ginjal, misalnya diabetes, kencing manis, itu adalah penyakit-penyakit berat yang disebabkan oleh penyebab utamanya adalah karena gaya hidup yang tidak sehat. Oh, lifestyle ya? Ya, itulah karena saya mengajak kepada masyarakat untuk memperbaiki gaya hidup sehingga bisa mengurangi dampak penyakit akibat. Salah satu dari gaya hidup yang harus dituai berbaiki adalah pola makan. Pola makan. Kita makan dengan cukup gizi, kita makan dengan vitamin yang baik, dengan cara yang baik. Habis makan jangan langsung tidur. Habis makan tidur kan bisa jadi timbunan lemak yang dalam jangka panjang akan merubah organ tubuh. Oh, begitu. Tapi kalau habis makan itu ya kita mesti berolahraga, supaya asupan makanan yang masuk ke perut ini bisa terbakar menjadi sebuah energi bagi kesehatan tubuh kita. Ya, kayak gini-gini yang kita harus sosialisasikan terus kepada masyarakat. Bagi para kerokok, kalau bisa kurangilah, syukur-syukur bisa kemudian tidak merokok. Begitu ya? Istirahat yang cukup, olahraga yang baik, dan tidak minuman-minum yang berokok. Itu kebetulan anggota DPR Komisi 9 yang membidangi salah satunya kesehatan. Jadi kewajiban saya untuk mengajak setiap orang untuk terbiasa.